Hai jadi untuk proteksinya sangat bagus jadi menurut saya dengan harga 170an ribu alat ini sangat recommended Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi teman-teman dengan saya kemasan nah kali ini kita akan bahas mengenai satu alat ataupun satu produk ini adalah charger akhir menunggu Oh ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video saya sudah menanti-nanti yang sudah lama nggak apa ini mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan ya teman-teman dan langsung aja apa kehebatan dari alat ini yang menemani jadi yang saya tahu alat ini bisa digunakan untuk charger aki nah disini tertulis untuk apa nih ordinary bateri jadi untuk aki basah dan ini untuk lithium baterai jadi untuk baterai lithium berarti ini bisa basah kering ya jadi kelebihannya itu ada switch untuk lithium atau untuk kaki dan di atas ini ada manual dan otomatik kena nanti ini bedanya bisa kita lihat yang ini tuh kalau manual tegangannya 16 volt kalau otomatik di 14 volt dan disini sudah dilengkapi display teman-teman nanti kita coba ya untuk membaca tegangan dan juga arus yang ditampil disini dan ada pula indikator chargingnya jadi pas ngecas nih nyala dan ini bisa digunakan untuk charger 12 volt ataupun 24 volt untuk kakinya teman-teman nah untuk tegangan input bisa kalian gunakan 110 sampai 250 volt sudah umum ini ya nah ini outputnya dan dibelakang sudah dilengkapi event kipas kipas pendingin teman-teman jadi kalau ngecas rangkaian di dalam panas tuh kipasnya yang akan meningginkan ini kisih-kisihnya oke dan ini bahannya tuh bahan metal nah bahan metal kuat sudah dilengkapi dengan maaf ini dua capit gua ya lumayan proper sih lumayan oke lah langsung kita coba aja teman-teman nih saya udah ada aki GS langsung kita coba oke jadi gini teman-teman yang positif dapat positif ya seperti ini jadi ini kalau saya pasang lebih lebih awal saya pasang duluan tuh negatif-negatif si ini tuh langsung ngedetect alat ini nah seperti ini jadi aki kita ini aki jenis 12 volt tuh indikatornya nyala tegangan sekarang akinya itu 13,1 volt tuh kelebihannya display ini ini belum dicolok teman-teman tuh belum dicolok dia udah bisa baca tegangan sekarang langsung kita colok hasilnya seperti ini tuh nah ini karena ini arus teman-teman ampere 3,3 ampere nah ini kalau proses charging ini berangsur turun tuh kalau lagi ngecas ini makin turun makin kecil-kecil-kecil berarti setrunya nih yang masuk ke sini ini makin penuh nih kalau kita pakai jenis aki yang 24 volt yang nyalanya disini jadi ini udah sudah otomatis teman-teman nah ini yang saya jelasin tadi bedanya apa dengan yang manual ini kalau otomatik tegangan chargingnya itu 14 volt kalau pindah ke manual nah dia ini 16 volt kenapa 15 karena sedang buat ngecharge kalau kita lupas 16 contoh ya 16 nyata 16,3 seperti itu teman-teman kalau kita pakai mode manual proses chargingnya ini semakin cepat semakin cepat ngisinya katanya sih yang begitu cuma ya saya sarankan biar awet selnya juga tetep kita pakai mode automatic aja dan ini bedanya kalau mode manual kipas fan nya itu kenceng nih kalau saya pindah ke automatic putarannya jadi low ini ke manual lagi kenceng lagi tuh tuh jadi mungkin kalau mode manual rangkaian di dalam charger ini lebih panas jadi dia membutuhkan udara yang lebih cepat untuk proses pendinginan dan satu lagi teman-teman kelebihan alat ini ya kelebihan alat ini tuh kalau di short dia akan mendeteksi keluar alarm jadi untuk proteksinya sangat bagus jadi menurut saya dengan harga 170-an ribu alat ini sangat recommended nah teman-teman jadi seperti ini ini setelah saya charging beberapa jam tuh harusnya tuh berangsur turun seperti ini jadi ini sepertinya udah lama tapi tetap segini aja udah full berarti ya ditungguin dan turun-turun itu teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir jangan lupa like comment dan subscribe-nya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi selamat menikmati